Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Ketemu lagi dengan Bu Nuni Kita hari ini akan belajar tema 8 Nah disini di tema 8 ada lingkungan sahabat kita Sub tema 1 yaitu manusia dan lingkungan Nanti mataharinya kita akan belajar tentang Peristiwa siklus air dalam kehidupan Nah sebelum pembelajaran dimulai Kita berdoa dulu ya Baca suratul fatihah Kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW Pada Bapak Ibu Guru Pendiri MI Islamia Bapak Ibu Guru MI Islamia Serta anak-anak dan keluarga di rumah Ilaha buratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatiha A'udzubillah binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina siratul mustangim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walabbalin Rabbi ufirli wal walidayya Walil mu'minina amin Raditubillahirrabba Wabil islami deena Wabimuhammadin nabiyya Wawrasula Rabbi zid'ni ilma Warizukni fahma Waj'alni minas shalihin Amin Amin Ya Rabbalan Amin Baiklah Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu Memahami manfaat air bagi kehidupan Serta Dapat memahami peristiwa siklus air dalam kehidupan Jadi berkaitan dengan manfaat dan siklus air ya Nah sebelumnya Coba amati dulu gambar yang ada di bawah ini Ada berapa gambar? Iya ada 6 gambar Coba kalian amati gambar yang pertama Gambar apa itu? Gambar anak yang sedang minum air putih Dan yang kedua Gambar Anak sedang mencuci tangan Gambar 3 Gambar Ikan yang berada di dalam akuarium Gambar 4 Gambar Hewan ya Si kancil sedang meminum air di sungai Gambar 5 Iya tentang pengairan sawah ya Dan gambar 6 Tentang anak yang sedang menyiram tanaman Nah dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini Tak lepas dari air ya Disini nanti akan dijelaskan tentang manfaat air bagi kehidupan Nah Manfaat air bagi kehidupan Nah air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini Jadi tanpa air kita tidak akan bisa hidup ya Nah air merupakan lingkungan abiotik Masih ingat apa lingkungan abiotik? Iya lingkungan atau benda ya Bukan benda hidup Benda mati Nah disini manfaat air nanti dibagi menjadi tiga Manfaat air bagi manusia Manfaat air bagi hewan Dan yang terakhir manfaat air bagi tumbuhan Karena manusia itu kan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan Nah manfaat air bagi manusia dulu Ada manfaat air bagi manusia Ini bagi kesehatan manusia Kemudian ada juga bagi kehidupan manusia Kalau kesehatan manusia berarti berhubungan dengan tubuh manusia Nah yang pertama apa manfaat air bagi kesehatan manusia Yaitu mencegah dehidrasi Dehidrasi itu kekurangan cairan yang ada dalam tubuh Nah itu manfaat air Yang kedua manfaatnya bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh Biasanya kalau racunnya keluar itu dalam bentuk air seni Pada saat kita buang air kecil Kemudian yang ketiga manfaatnya dapat menjaga kelembapan kulit dan organ tubuh lainnya Dan yang keempat mengatasi sembelit Sembelit itu apa? Iya susah buang air besar ya Yang kelima manfaatnya bagi kesehatan manusia dapat memperlancar aliran darah dalam tubuh Dan yang keenam dapat menjaga suhu tubuh Artinya tidak terlalu kering dan selalu lembab Kemudian yang terakhir manfaat air bagi kesehatan manusia itu dapat memperlancar pencernaan Itu manfaat bagi kesehatan manusia Artinya secara langsung ya Kemudian ada manfaat air bagi kehidupan manusia Ini seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Apa manfaatnya? Nomor satu yaitu dapat memenuhi keperluan rumah tangga Jadi air bisa digunakan untuk memasak, mencuci, mandi Untuk memenuhi keperluan rumah tangga Dan yang kedua manfaat air sebagai irigasi Irigasi biasanya ini dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawah Jadi supaya bisa hidup tanamannya Maka dimanfaatkan sebagai irigasi untuk pengairan sawah Dan manfaat air yaitu yang nomor tiga dapat menghidupi hewan ternak Nah ini biasanya seperti ikan itu butuh air Karena memang tempat hidupnya ada di air Yang keempat manfaatnya sebagai sarana transportasi Ini biasanya kebanyakan berada di luar pulau Jawa Seperti Kalimantan Itu sebagai sarana transportasi Bahkan ada pasar apung Yaitu pasar yang memang berada di atas air Terus yang kelima sebagai sarana olahraga dan rekreasi Seperti harum jeram Dan rekreasi itu biasanya ada di bendungan-bendungan Memang manfaat air itu sebagai wahana rekreasi Dan yang keenam sebagai bahan pendingin Bahan baku industri Ini biasanya sebagai bahan pendingin Misalnya mengawetkan ikan Itu manfaat air bagi kehidupan manusia Nah ada manfaat air bagi hewan Apa saja manfaat air bagi hewan Yang pertama dapat menjaga suhu tubuh hewan Yang kedua mengatur tekanan darah sehingga Lancar ya peredaran darahnya Yang ketiga dapat memperlancar pencernaan Ini sama halnya dengan manusia Kemudian yang keempat sebagai alat transportasi nutrisi dalam tubuh Jadi sebagai daya angkut nutrisi dalam tubuh hewan Kemudian yang kelima melepas dahaga Dan yang keenam membantu proses produksi susu Ini biasanya pada kambing atau sapi ya Dan yang ketujuh merupakan habitat ikan Yaitu tempat ikan Dan yang kedelapan membersihkan tubuh Artinya sapi itu juga Hewan itu juga butuh mandi ya Dan yang sembilan Yang kesembilan yaitu mengatur suhu tubuh Ini biasanya seperti kudanil Nah kan sukanya berendam Nah itu untuk mengatur suhu tubuhnya Supaya lembab Nah ini manfaat air bagi tumbuhan Ya manusia sudah Hewan sudah Sekarang manfaat air bagi tumbuhan Yang pertama Dapat melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar Dan yang kedua Menyerap dan mengangkut zat hara Untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh Jadi angkut jadi diedarkan ke bagian tubuh tanaman Dan yang ketiga Mengangkut zat hasil fotosintesis Ke seluruh bagian tumbuhan Ya ini diangkut Kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan Hasil fotosintesisnya Dan yang keempat Menjaga stabilitas tubuh Sama halnya dengan manusia dan hewan ya Dan yang kelima Salah satu bahan Dalam pembuatan proses fotosintesis Karena selain matahari Ya udara itu juga butuh air Dalam proses fotosintesis Nah sekarang kita melangkah pada siklus air Siklus air atau siklus hidrologi Adalah sirkulasi air Artinya peredaran air Yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi Dan kembali ke atmosfer Melalui peristiwa pengembunan Ya kemudian jatuhan butiran air Yaitu hujan Dan penguapan Itu prosesnya jadi tidak akan pernah berhenti Dan terus menerus Nah ini gambar siklus air Kita amati arah panahnya Jadi disitu ada peristiwa Evaporasi Transpirasi Kondensasi Dan presipitisasi Apa itu semuanya Nah kita jelaskan Satu-satu ya Nah di siklus air Nah disini ingat ya Sinar matahari Yang memanaskan air laut Ya jadi Air laut menguap Karena sinar matahari Ini maka terjadi Evaporasi Ya Apa evaporasi Yaitu penguapan air laut Karena sinar matahari Kemudian Ada Transpirasi Atau tumbuhan Ini sama halnya Transpirasi Itu sama halnya Dengan evaporasi Yaitu keluarnya air Pada tumbuhan Ya Jadi evaporasi Sama transpirasi Ini prosesnya bersamaan Sama-sama mengeluarkan Uap Penguapan Ya Nah akhirnya penguapan Menuju ke atas ya Sehingga terjadi Kondensasi Yaitu pengembunan Artinya uap air tadi itu Menggumpal Terbentuk menjadi Kondensasi Pengembunan Sehingga menjadi awan Ya Nah setelah itu Terjadi Presidivasi Apa Jatuhan air Sehingga Uap air Yang menguap Karena sinar matahari Terjadi pengembunan Sehingga Jatuh menjadi Air hujan Yang dinamakan Presidivasi Nah setelah itu Air yang jatuh Ya Dari awan Diserap tanah Dan mengalir ke laut Jadi jatuh air hujan itu Nanti jatuhnya Akan diserap tanah Dan mengalir ke laut Begitu seterusnya Nah jadi Peristiwa ini yang dinamakan Siklus air Artinya Yaitu proses Peredaran air Ya Jadi terus menerus Dan tidak akan berhenti Mulai dari Evaporasi Transpirasi Untuk tumbuhan Kondensasi Dan Presidivasi Nah kesimpulannya Yang dapat diperoleh Dari pembelajaran hari ini Tentang manfaat air Tadi ya Ada bagi manusia Manfaat air bagi hewan Dan manfaat air Bagi Tumbuhan Setelah disebutkan Tadi Banyak sekali ya Manfaat air bagi manusia itu Untuk keperluan rumah tangga Untuk irigasi Menghidupi hewan ternak Kemudian Sarana transportasi Sarana olahraga Dan rekreasi Dan bahan pendingin Bahan baku Industri Sedangkan untuk hewan Ini menjaga suhu tubuh Mengatur tekanan darah Kemudian Memperlancar pencernaan Sebagai alat Transportasi Nutrisi Dalam tubuh Sebagai pelepas Dahaga Dan membantu Proses produksi susu Merupakan habitat ikan Ini air Merupakan tempat hidup ikan Kemudian Dapat membersihkan tubuh Dan mengatur suhu tubuh Ini bagi hewan yang Sukanya berendam di air Kemudian Manfaatnya bagi tumbuhan Dapat melarutkan Zadhara Dalam tanah Sehingga dapat Diserap akar Kemudian Menyerap dan mengangkut Zadhara Untuk disebarkan Keseluruh bagian tubuh Dan yang ketiga Mengangkut Zadhara Fotosintesis Keseluruh tubuh Keseluruh bagian tumbuhan Kemudian Menjaga stabilitas Tumbuhan Dan yang terakhir Salah satu Bahan Sebagai Proses Fotosintesis Nah Siklus air Tadi masih ingat ya Air laut Dari sinar matahari Yang memanaskan air laut Kemudian terjadi Evaporasi Yaitu penguapan Kemudian terjadi Kondensasi Sebelumnya Transpirasi dulu Kemudian Kondensasi Setelah mengembun Akhirnya Terjadi Presipitasi Yaitu Jatuhan air Yang berupa Air hujan Sehingga Air yang jatuh Diserap oleh tanah Dan mengalir Ke laut Begitu seterusnya Semoga dapat Bermanfaat ya Untuk pembelajaran Kita hari ini Sebelum kita akhiri Kita berdoa dulu ya Dengan membaca Wal Asri Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri Innal Insana Lafi khusun Illa Alladzina Amanu Wa'amilus Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhaq Walhamdulillahi Rabbil Alamin Nah sekian dulu Dari bununi Bununi ucapkan Terima kasih Jangan lupa ya Like dan subscribe Dan tetap semangat Belajar di rumah Ingat 3M Memakai masker Selalu mencuci tangan Di air yang mengalir Dan menjaga jarak Salam sehat selalu ya Bununi akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh